Berakhirnya ajang pekan olahraga Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2022, maka berakhir pula pertandingan Kuntingan Tapin untuk peroleh medali dalam rangka mengharumkan nama Kabupaten Tapin. Kabupaten Tapin berhasil layih peringkat kelima dengan mendapatkan 40 emas, 58 perak, dan 71 perunggu dengan ikuti puluhan cabang olahraga. Wakil Ketua Bidang Pembinaan Prestasi Konni Kabupaten Tapin, Dr. Randos Rahmadi ucapkan terima kasih kepada para atlet yang berhasil layih mendali. Kedepannya pun ia berharap akan melakukan evaluasi serta tolak ukur yang akan dihadapi oleh kejuaraan-kejuaraan lainnya hingga bisa mempertahankan peringkat. Alhamdulillah Kabupaten Tapin, pentingan Kabupaten Tapin berhasil mengumpulkan 40 pedali emas, 58 perak, dan 70 perunggu. Nah dengan demikian target pentingan korup-korup Kabupaten Tapin tercapai. Tercapai dari segi perolehan medali maupun dari segi peringkat kanan olahraga profesi itu sendiri, yaitu peringkat 5. Nah kita berhasil mencapai target itu. Nah kemudian dari sisi cabang-cabang olahraga sendiri, memang dari 30 cabang olahraga yang kita ikuti, ada yang berhasil mencapai target, ada yang melibihi target, ada yang tidak berhasil mencapai target. Tapi secara umum Kabupaten Tapin berhasil memenuhi target 40 pedali emas, dan memenuhi target 5 besar pelaksanaan serta pentingan korup-korup Kabupaten Tapin. Harap kehidupannya Pak? Yang pertama tentu saja setelah berakhirnya kegiatan ini, kami selalu pengurus KONI Kabupaten Tapin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para atlet khususnya yang berjuang mati-matian, sehingga berhasil mendapatkan medali dan lain sebagainya. Kemudian kepada para ofisial dan pengurus cabang olahraga yang berjuang maksimal, sehingga kita mampu menepati posisi kelima, perlehan medali, bukan olahraga provinsi ke-11, Kalimantan Selatan di Kabupaten ASS. Nah kemudian ke depan tentu saja setelah kegiatan ini kita akan melaksanakan evaluasi terhadap keikutsetan kita di dalam pelaksanaan pekan olahraga provinsi ini. Nah nanti hasil evaluasi ini akan menjadi acuan kita, tolak ukur kita untuk menghadapi pekan olahraga maupun kejuaraan-kejuaraan olahraga di tingkat provinsi Kalimantan Selatan ke depannya. Nah kemudian kita nanti bisa, ya paling tidak, di 4-proc ke-12 yang akan dilaksanakan mungkin 2025 nanti, kita bisa mempertahankan perikat ataupun mungkin kita harapannya tentu saja kita bisa lebih baik, bisa di tiga besar.